Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dini hari dan salam sejahtera Untuk kita semua ya Nampaknya muka kita semuanya Ya teman-teman Kali ini kita akan ke Taman TCM Taman Cahaya Cahaya Taman Cahaya Madani TCM ya Tidak akan melihat-lihat Suasana di sana ya Karena sudah lama juga Saya tidak memikinkan konten Taman sana Tidak akan melihat suasana Di sana-sana-sana ya Sana-sana-sana Oke Simak aja terus Videonya jangan di skip-skip ya Dan jangan lupa Lagung terus channel itu Kereja Singkawang Dengan cara di Sukrebeb Su-sukrebeb Ya teman-teman Sekarang kita berada di Jalan Alianyang Tepatnya di sekitaran Terminal Induk ya Nah kita menuju ke Arah Pontianat Dimana Arah jalannya Meluju Taman TCM Taman Cahaya Madani Nah Depan kita ini adalah CPRD Sekarang kita Berada di sekitaran Persimpangan Jalan Alianyang Dan Jalan Yosudarso Nah jadi kalau ke kanan itu Kita ke Arah Kuala Kuala Kota Singkawang Nah ini Sekitaran rumah Melayu Kalau ke kiri kita ke arah Masjid Raya Atau Komplek-komplek Pertokohan Dan Bisnis Ya Nah kita akan lanjut lurus Teman-teman Hingga sampai Kita nanti di Persimpangan Persimpangan Termasuk persimpangan Gangnyur Dan serta Persimpangan Kantor Wali Kota Atau persimpangan Jalan Firdaus Alianyang Atau persimpangan Dan arah ke Polres Singkawang Ya teman-teman Nah Taman Cahaya Madani ini Merupakan Taman Legendarisnya Kota Singkawang Kalau dulu disebut Dengan Taman Gayung Bersambut Ya teman-teman Jadi dari tahun 90-an Taman ini Sudah ada Dan merupakan Tempat Santainya Tempat Mainnya Tempat Pertemuannya Pokoknya Banyak sekali Kegunaan Taman ini Nah ini adalah Persimpangan Gangnyur Kalau kekiri Kita jalan Sepiudin Kalau kekanan Kita gangnyur Nah jadi Dulunya Masyarakat Singkawang Banyak sekali Menggunakan Taman ini Untuk Kegiatan Sehari-hari Termasuklah Untuk Santai Untuk Ketemu Orang Atau apa ya Karena reja Juga dulunya Seperti itu Nah Setelah Tahun 2000-an Sekitar tahun 2020-21 Itu Taman tersebut Dibangun Direnovasi Kembali Oleh Perusahaan PT Astra Internasional Melalui program CSR Program yang mana Di taman tersebut Didanai oleh Astra Membangun Taman Untuk Warga Kota Singkawang Ya teman-teman Ya karena Di Singkawang Juga banyak Sekali Perusahaan Perusahaan Astra Termasuk Reja Dulunya Juga Bekerja Di Astra Motor Singkawang Oke Sekarang Kita sudah Berada Di Persimbangan Jalan Alianyang Dan Jalan Firdaus Tepatnya Di Lampu Merah Kalau Ke Kanan Kita Itu Ke Arah Polres Singkawang Teman-teman Kalau Lurus Kita Akan Ke Singkawang Grand Mall Ke Arah Kodim Hingga Sampai Ke Bundaran AI Dan Ke Arah Poncianak Nah Kita Akan Belok Kiri Yaitu Kita Akan Melewati Jalan Firdaus Oleh Karena Tadinya Ini adalah Hari Libur Dan Sepi Maka Reja Coba Masuk Ke Kantor Wali Kota Singkawang Nah Ini Reja Akan Membawa Teman-teman Melihat Suasana Kantor Wali Kota Singkawang Kebetulan Lagi Sepi Karena Libur Jadi Banyak PNS Yang Tidak Ada Di Kantor Wali Kota Ini Ya Karena Libur Ya Teman-teman Nah Teman-teman Bisa Lihat Bagaimana Suasana Kantor Wali Kota Singkawang Kota Tertoleransi The Most Toleransi City Nah Seperti Itu Tulisan Yang Ada Di Atas Platform Atap Kantor Wali Kota BRD Kota Singkawang Atau Kantor Wakil Rakyat Ya Teman-teman Ya Tadinya Reja Mau lurus Karena Reja Kondisinya Masih Dalam Masa Renovasi Sehingga Banyak Sekali Bangunan-bangunannya Yang Masih Belum Jadi Jadi Reja Putar Balik Lagi Melalui Jalan Jalan Tengah Halaman Kantor Wali Kota Singkawang Nah Dari Kejauhan Kita Melihat Ada Gong Perdamaian Ini Merupakan Aset Nasional Yang Mana Singkawang Sebagai Kota Tertoleransi Dan Kota Yang Menjadi Ikonnya Perdamaian Di Indonesia Makanya Singkawang Mendapatkan Gong Perdamaian Nah Ini Depan Kita Adalah Perpustakaan Daerah Dimana Adalah Tempat Tempatnya Buku Buku Tentang Singkawang Tentang Sejarah Dan Segala Macamnya Yang Ada Tersimpan Di Perpustakaan Daerah Oke Sebelah Makanan Kita Inilah Tamannya Teman Teman Nah Sekarang Reja Mau Markirkan Kendaraan Dulu Tapi Kita Tidak Markirnya Disini Kita Parkirnya Di Jalan Poros Menuju Arah Rumah Dinas Wali Kota Singkawang Atau Masjid Agung Karena Kalau Kita Depan Disini Dapat Membahayakan Pengendara Yang Lainnya Nah Jangan Sampai Kita Menyelakakan Orang Karena Di Lokasi Taman Ini Sudah Disediakan Lahan Parkir Nah Oke Teman Teman Kita Langsung Aja Melihat Suasana Di Dalam Taman Ini Ya Kita Gas Taman 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 Oke teman-teman Ya teman-teman sekarang kita menuju Taman Cahaya Madani Nah ini adalah suasananya teman-teman bisa lihat Singkawang Singkawang Nah teman-teman sayangnya ini sudah rusak ya Banyak sekali teman-teman Nah itu juga rusak ya teman-teman ya Taman Cahaya Madani Atau TCM Nah saya sekali Sudah bertulis-tulis ya teman-teman ya Ini juga rusak Ya Ini jadi tulisannya Gayu ya Gayu Gayu bersambut Ya Kita berada di depan Kanter wali kota Singkawang Nah teman-teman bisa lihat Kita berada di depan kanter wali kota Singkawang Nah ini lampu hias Yang ada dua buah di depan tulisan kanter wali kota ini Sudah rusak ya teman-teman ya Sayang sekali Sayang sekali ya teman-teman ya Sayang sekali sudah banyak yang rusak ya teman-teman ya Oke kita masuk ke dalam dulu Suasananya memang asri enak Kita akan melihat Melihat jalan-jalan Kita kesana dulu Ya Sana adalah kantor wali kota Singkawang Ya Kayaknya rumputnya pun Tidak ditepas ya teman-teman ya Rumputnya Masih Tinggi-tinggi ya Ini adalah kolam ikan ya Memang Kolam ikan Ini kolam ikan Ternyata rumput-rumputnya tinggi-tinggi ya teman-teman ya Dan air mancurnya gak hidup teman-teman Oh ada pekerja yang sedang melakukan Oh lagi ditebas ya teman-teman ya Tamannya lagi ditebas Mungkin nanti disini juga akan ditebas semua Sayang sekali lampu-lampunya udah pecah nih teman-teman Nah di sebelah itu adalah SDIT ya Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Nah ini gembul nih Berdua gembul nih gembul nih gembul Ya teman-teman kita Melihat-lihat taman permainnya Disini Wah Hati-hati kak bolong tuh Nah Nah bolong Ya ini sudah bolong juga ya teman-teman ya Wah Sudah bolong-bolong-bolong Banyak bolong-bolong sekarang ya Atau mungkin itu variasi ya Keluaran terbaru Selunsuran keluaran terbaru Hai cewek Hai cewek Cewek Itu cewek orang Nah sekarang kita berada di Lapangan basket ya teman-teman ya Lapangan basket Tri point ya Tri point Nah itu ada gambar Ibu cecumi Pake pario ya Pario 102 Eh 150 Ya karena taman ini dibuat oleh Honda Oleh Astra Jadi ya dia pake motor pario ya Ibu cecumi pake pario Eh kalian gak sekolah Sekolah Oh Lagi santai Liburan Sekolahnya situ Jam berapa pulang 10 15 Mainlah basket Mainlah Mainlah main Nanti ditonton ya Di Regia Singkawang Kok main bola Ya mantap Lagi-lagi Ya udah masuk Ya udah masuk Wah Itu bola apa Bola kaki Jangan berebut Ah keluar Awas Awas Jatuh Ya Nanti ditonton ya Nanti ditonton ya Sudah 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 Kita habis main-main Sama anak-anak Kita lanjut lagi Perjalanan kita Teman-teman Oh ya Kita mau lihat ini dulu ya Nah Nah ini teman-teman Taman ini dibangun dengan Sistem CSR ya Dari Astra Finance FF Group 1 Indonesia Astra Finance Logistik Suparno Jasmin Nah jadi Saya dulu kerjanya kan Di Astra teman-teman Tapi Astra Motor ya Dulu saya kerja di Astra Motor Ya seperti itulah Singkawang Astra juga banyak berperan Dalam membangun Fasilitas Apapun di Singkawang Oke Kita mau Lihat-lihat Anak-anak Main dulu Olahraga apa ini Ha Olahraga apa ini Oh lewat kebatan sirotel mustakin Berarti neraka lah Kelas 5 Ini Skip 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 Sampah 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 ya ada abang-abang yang lagi bersih-bersih sampah ya teman-teman kita tanya-tanya dulu ya bang bersih-bersih ya berapa kali sehari bang bersihkan nih cepari jadi lahi muda setiap hari kotornya engan 10-10 awit gila-gila petebaskan yang lalu banyaknya berusakan mengisahulah tulisannya jadi WT hahaha olah lampu tamannya padahal baru kita mentok berubah petaunan itu kolam lama nah jadi teman-teman Abang itu bilang setiap hari dia melakukan pembersihan karena kalau enggak setiap hari bakal akan menjadi tumpukan sampah ya di taman ini ya memang lampu-lampu sudah banyak yang berusakan seperti ini sayang sekali ya teman-teman ya aman yang dibuat dengan biaya yang lumayan tapi baru berapa tahun dah besar wah ini udah parah benar nih teman-teman pecah-pecah dah ini ininya udah udah membahayakan nah jadi sejarah taman ini teman-teman dulu memang taman ini ini taman yang legendaris ya dulu namanya Taman Gayung Bersambut Taman Gayung Bersambut merupakan taman kebanggaan warga Singkawang juga dulunya ini nah kita foto dulu nah jadi Taman Gayung Bersambut ini dulunya merupakan taman kebanggaan warga Singkawang Setelah itu direnovasi Menjadi Taman TCM Taman Cahaya Madani Kita ngomong mereka joget-joget Nah jadi Dulu merupakan tempat Santai warga kota Singgawang Karena di depannya Kantor wali kota Singgawang Oke teman-teman Sampai disini dulu Video nge-vlog kita Di Taman Cahaya Madani Terima kasih yang sudah menonton Yang sudah mendukung Kine-hidup Reja Singgawang Sampai ketemu di konten selanjutnya Jangan lupa like Share Subscribe Dan berikan komentar yang positif Sampai ketemu di konten selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Begitulah Kalau kita nge-vlog sama anak-anak Suka ngacau Oke teman-teman Kita pulang dulu Ambil mobil Selanjutnya Kita kembali ke Rumah Terima kasih Jadi tampaknya Ini sudah tidak ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih